Dua pelaku tak berguna bagi keluarganya ini sedang memantau motor warga yang berwarna merah itu. Terlihat dari kamera CCTV warga, nampaknya kedua pelaku ini belum ngopi dan sarapan pagi dari rumahnya. Mari kita simak saja, maling motor yang kurang minum kopi ini dikejar-kejar oleh warga. Pelaku pun mulai menjalankan aksinya, namun dapat digagalkan oleh warga setempat, dan membuat para pelaku panik, dan melarikan diri dengan badan yang gemetar. Inilah pelaku pencurian helm, yang kebetulan seorang wanita. Pelaku kemudian mengambil helm tersebut, lalu kemudian pergi. Pelaku dapat ditangkap oleh security, lantaran adanya rekaman CCTV. Pelaku ternyata tidak sendirian, pelaku melakukan aksinya bersama sang kekasih pujaan hatinya. Pelaku pun kemudian dikerumunin warga, lalu dibawa ke kantor polisi, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku pun menjalankan aksinya, namun pelaku pun sial sepanjang masa. Secara bersamaan ada ibu-ibu yang keluar, dan membuat pelaku itu panik dan meninggalkan lokasi. Sang pelaku mulai menjalankan modusnya, untuk mencuri HP di penjual semangka tersebut. Korban pun tidak curiga terhadap pelaku, dan melayaninya sepenuh hati. Mari kita perhatikan tangan pelaku beraksi, dan memasukkan HP tersebut, di saku wanita yang bekerja sebagai pencuri. Pelaku pun pergi, setelah mendapatkan HP tersebut, dan tidak jadi membeli semangka. Lokasi kejadian ini, di Jalan Sultan Ali Mudin, di kios buah SBS Group. Pada subuh malam, ada seorang maling yang berjalan sendirian, untuk mencuri barang-barang, yang terjadi tiga malam berturut-turut menurut para warga. Di pagi harinya pelaku pun tertangkap oleh warga dan sejumlah ibu-ibu, saat kepagian beraksi di rumah warga. Pelaku pun tak berdaya, lantaran sudah ditangkap oleh warga. Pelaku kemudian dikasih salam olahraga oleh ibu-ibu, yang kesal terhadap pelaku, dan bapak tentara kita pun, ikut ngambil bagian. Maling motor ini melarikan diri ke semak-semak melukar, saat dirinya kepergok, sedang mencuri motor. Pelaku terus meminta ampun, namun tetap dikasih salam olahraga. Naas, maling ini tak bisa lari lagi dari kenyataan, lantaran banyaknya warga yang membawa kayu dan balok. Pelaku pun diminta untuk naik, lalu kemudian pelaku dibawa ke kantor polisi, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dengan gagah berani berboncengan, untuk mencuri motor di sebuah klinik. Sementara sekuriti di klinik ini, kebetulan sedang memantau monitor CCTV. Saat pelaku menjalankan aksinya di luar, sekuriti lari keluar untuk menggagalkan aksi pelaku dan mengejarnya. Sang pelaku pun panik, dan melakukan perlawanan, sehingga dapat meloloskan diri. Oke cukup sampai disini dulu perjumpaan kita, tinggalkan komentar Anda sambil ngopi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.